Pemirsa pasca bentrok antara warga polisi dan sopir truk tanah, 22 orang ditangkap kepolisian Resor Metro Tangerang Kota. Polisi juga menangkap sejumlah oknum yang menjarah mesin truk tanah. Kerusuhan dan penghadangan kendaraan truk tambang pembangunan proyek strategis nasional di Pantai Indah Kosambi II, Kabupaten Tangerang, Banten malam tadi memanas. Meski dibubarkan, masa yang kebanyakan usia remaja tetap bertahan bahkan melawan. Polres Metro Tangerang Kota mengamankan 22 orang yang diduga sebagai pelaku penyerangan. Dari puluhan orang yang diamankan adalah remaja, bahkan ada yang berstatus pelajar. Saat ini puluhan remaja tersebut dalam pemeriksaan petugas kepolisian guna mengetahui motif mereka melakukan tindakan anarkis. Polisi juga membenarkan ada aksi penjarahan oleh oknum tak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi ini. Memang pada saat pengerusahaan ini ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi tersebut untuk mengambil baik itu tenggi, aki maupun pintu ya. Pada saat kejadian tersebut dan kami sudah mengimbau kepada masyarakat khususnya sekitar apabila mengamankan atau mengambil silahkan dikembalikan. Kita kedepankan kegiatan persuasif dan apabila kegiatan persuasif kami tidak diindahkan ya kami akan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang mengambil barang milik orang lain khususnya di truk tersebut. Sementara itu mengenai kondisi korban yang tertabrak truk, polisi mengklarifikasi pemberitaan yang menyatakan korban telah meninggal. Saat ini kondisi korban selamat meski mengalami luka di kaki kiri dan telah menjalani operasi di rumah sakit umum Kabupaten Tangerang. Masyarakat jangan terpancing isu karena awalnya itu untuk korban saudara Alika itu dikabarkan meninggal dunia baik itu di media elektronik maupun media sosial. Tentunya itu berita yang tidak benar. Yang perlu saya luruskan bahwa korban Alika ini adalah luka di kaki kirinya dan Alhamdulillah pada pagi hari tadi jam 9 sudah dilakukan operasi di rumah sakit umum Kabupaten Tangerang dan untuk biayanya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Sementara itu pemirsa polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menewaskan satu keluarga yang terdiri dari empat orang di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Polisi juga sudah meminta keterangan tiga orang saksi. Polisi masih mendalami penyebab kebakaran yang menewaskan satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anaknya di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Polisi sebelumnya telah menggelar olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari tiga orang saksi yang berada di lokasi kejadian. Saat ini sisa puing-puing akibat kebakaran masih terlihat di lokasi yang hanya dibatasi oleh garis polisi. Kemudian para saksi-saksi juga kita sudah lakukan pemeriksaan, kita lakukan oleh TKP bersama dengan unit identifikasi Reskrim Pores Metro Jakarta Utara. Untuk penyebab kebakaran masih kita dalami, namun dari hasil keterangan saksi, dugaan sementara akibat kuasnya tinggal disini. Diketahui peristiwa kebakaran di Papanggo, Priuk, Jakarta Utara terjadi pada Jumat dini hari kemarin. Api berasal dari salah satu rumah warga hingga menyambar ke rumah lainnya. Empat orang yang merupakan satu keluarga tewas lantaran terjebak api di dalam kamar di lantai dua rumahnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.